Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ini pada video kali ini kita akan membahas dan belajar mengenai Microsoft Excel yaitu tentang cara menggunakan fungsi date if dimana fungsi date if ini berguna untuk menghitung selisih diantara dua tanggal satuan yang bisa digunakan adalah satuan hari bulan atau juga tahun jadi dengan menggunakan fungsi date if ini kita bisa menghitung jumlah tahun bulan atau hari diantara dua tanggal yang telah kita tentukan biasanya disini kita bisa menghitung umur contohnya ya menghitung umur atau menghitung masa kerja menghitung lamanya tinggal atau menghitung lamanya berpergian dan sebagainya pada saat kita mengetikkan fungsi date if pada formula bar kita tidak menemukan fungsi date ini dalam daftar fungsi atau formula Excel atau pada saat kita mengetikannya di dalam sel tidak di tidak ada atau tidak muncul dari tidak muncul tulisan autocomplete ini tidak berarti bahwa fungsi date if itu tidak ada atau tidak berarti Excel kita juga bermasalah fungsi date if ini pada dasarnya adalah fungsi Excel yang disediakan untuk kompabilitas dengan Lotus 123 dan masih bisa digunakan pada semua versi Excel termasuk Microsoft Excel 2007 2010 2013 2016 atau versi Office Excel yang lebih baru jadi kita harus mengetikan secara manual rumus date if ini dan mengetikan secara langsung di formula bar atau pada sel aktif dari worksheet yang kita buat lanjut kita tulis rumusnya yaitu kita ketik ya sama dengan date if kurung buka tanggal awal kemudian tanggal akhir dan kode satuannya tanggal awal disini adalah tanggal awal dimulainya periode tanggal atau tanggal yang lebih dahulu jadi kemudian tanggal akhir diisi dengan tanggal akhir periode atau tanggal terakhir yang akan dihitung jadi kita jangan terbalik ya untuk menempatkan tanggal awal dan tanggal akhir selanjutnya untuk kode satuan diisi dengan kode informasi yang ingin kita dapatkan di sini kode satuan yang kita gunakan adalah y yaitu kita berarti kita disini menghitung lamanya waktu dari tanggal awal dan tangan sampai tanggal akhir itu hasilnya adalah sebanyak 30 tahun kode satuan lain yang bisa kita gunakan adalah kode M atau man ya menghasilkan jumlah total bulan yang sudah berlalu diantara dua tanggal kemudian simbol D menghasilkan jumlah total diantara dua tanggal atau jumlah hari atau disini singkatannya dengan D kemudian MD menghasilkan selisih hari dalam tanggal awal dan tanggal akhir selisih bulan dan tahun dari tanggal selisih bulan dari dan tahun dari tanggal diabaikan jadi pada contoh ini kita mencari selisih dari tanggalnya saja yaitu dari tanggal 7 ke tanggal 8 itu selisih waktunya itu adalah satu hari kemudian simbol YM menghasilkan selisih bulan dalam tanggal awal dan tanggal akhir sedangkan selisih hari dan tahun dari tanggal diabaikan jadi pada contoh disini menyatakan bahwa lamanya waktu dari bulan Maret ke bulan April adalah satu bulan jadi kita tidak menghitung lama faktor hari dan juga tidak memperhitungkan faktor tahun untuk IED menghasilkan selisih hari dalam tanggal awal dan tanggal akhir sedangkan selisih tahun dari tanggal diabaikan jadi disini artinya bahwa lamanya waktu dari atau lamanya hari dari tanggal 7 Maret sampai 8 April itu adalah sebanyak 32 hari beberapa catatan-catatan dalam penggunaan fungsi date if excel ini jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya pada saat penggunaan fungsi date if pertama ini jika pada saat kita menjalankan fungsinya terdapat tanda error atau name gitu ya nah ini kemungkinan kita salah menuliskan fungsi karena fungsi ini tidak muncul sebagai auto compact saat kita menuliskan biasanya Excel pada saat kita menuliskannya itu kita tidak menuliskan fungsi sebagai date if tapi mungkin date if dengan jadi tidak lengkap menuliskan rumusnya tanpa huruf D nah yang kedua adalah disitu ada tulisan 6 ya kesalahannya contoh disini nah apabila argumen tanggal awal lebih besar dari tanggal akhir maka fungsi date if ini akan menghasilkan nilai error 6 nah demikianlah tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya agar anda mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru lainnya terima kasih